selamat menikmati Assalamualaikum Alfi suaranya keluarkan ya karena micnya lumayan agak jauh juga nah tentunya rumah Quran Darul Khair ini Alhamdulillah telah terlaksana sudah hampir 10 bulan dengan pembiayaan yang memang gratis dan tentunya kita juga akan tanya kepada Kang Awan dan Kang Alfi untuk hari ini jumlah siswanya ada berapa? untuk hari ini Alhamdulillah jumlah santi atau siswa yang berada di rumah Quran Darul Khair ada sekitar 60 orang itu terbagi pada sisi yang pertama sisi 1 itu ada sekitar 15 orang dan sisanya itu sisi 2 ada sekitar 45 orang dan Alhamdulillah mereka tetap konsisten dan mereka juga Alhamdulillah hapalan mereka sudah mulai bertambah berarti secara progres ada gitu ya dari jumlah juga Alhamdulillah bertambah dari hapalan juga sudah bertambah gitu ya kalau asal siswanya itu kawan, Kang Api itu dari mana saja? apakah hanya dari daerah sekitar atau ada yang jauh atau tidak? sangat luar biasa sekali justru mereka itu santri-santri dari rumah Quran Darul bukan hanya dari sekitar lingkungan saja malah ada yang dari jauh misalnya dari perubahan negara juga banyak mereka ulang seolah agama ulang tempat langsung menuju ke rumah Quran itu sangat luar biasa sekali bagi saya terus ada lagi yang dari luar kecamatan juga ada luar kecamatan menghubungi gitu ya sangat bergabung sekali ya Kang Api kalau hari ini progresnya ya ada yang sudah hafal di 30 tidak? sangat banyak sekali itu berada di sesi 2 Alhamdulillah rata-rata di sesi 2 itu mereka sudah hafal jud 30 dan beberapa waktu kemudian insya Allah kami akan mengadakan merkuasa oh iya jadi kalau sudah jud 30 berarti untuk sekarang mereka sudah mulai jud 29 gitu ya iya ada yang sudah hafal juga surat almu gitu ya atau surat-surat yang ada yang berada di judul 9 berarti ya iya ada sangat justru mereka sekarang sudah memulai bahkan ada beberapa santri yang judul 29 itu mau tamat oh Alhamdulillah ya judul 29 sudah mau tamat juga sudah mau tamat kalau sekarang jumlah relawan di rumah Quran Darul Khawir ya selain kita bertiga ada berapa selain Kang Awan tapi ada berapa orang lagi yang belum hadir kita di sini berkumpul gitu relawan di rumah Quran itu ada sekitar enam orang oh iya dan mereka kontrol Allah belum bisa berkumpul pada malam kali ini iya iya tapi alhamdulillah ya konsisten bersama para relawan juga semuanya ya gitu ya tentunya ya kita ingin mendengar nih bacaan dari Kang Alfie judul berapa yang akan dibacakan judul 30 atau judul 28 atau judul 29 ayo mau surat apa yang sebagai apa gambaran nih bahwa relawan juga alhamdulillah punya hapalan yang memang sebagai pijakan keilmuan menjadi relawan gitu judul 28 atau judul 29 oh iya judul 29 nah teman-teman semuanya di rumah Quran Darul Khawir insya Allah nanti akan ada pembacaan salah satu surat dari judul 29 yang akan disampaikan oleh KAP dan sekali lagi perlu kami sampaikan bahwa rumah Quran Darul Khawir ini ya gratis jadi siapapun boleh masuk dari latar belakang manapun ya yang penting beragama Islam silahkan boleh masuk ya itu saja untuk kali ini selanjutnya nanti kita akan mendengar bacaan dari surat dari surat dari judul 29 dari KAP itu untuk sementara kita tutup dulu kita selanjutnya nanti akan ada sesi pembacaan surat dari judul 29 ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Kang Awan terima kasih Kang Api Bismillah Alhamdulillah saya kami ucapkan jidakulohir kepada sebuah pihak yang telah mendukung dan membantu rumah Quranul Khawir baik secara materi ataupun memorial insya Allah akan menjadi amal kebaikan untuk kita semua setelah kita akan menerkan Kang Alpi yang akan melantunkan surat Al-Qiamah Al-Qiamah وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنَّ نَجْمَعْ عِظَوْمَةِ بَلَا قَادِرِينَ عَلَا أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَةِ بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرُ أَمَامَةِ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقُ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ السَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَا الْمَفَرُ كَلَّا لَا وَجَرُ إلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ المُسْتَقَرُ يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ بَلِ الْإِنْسَانُ وَالَا نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ كُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ لَا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ وَجُوهٍ يَوْمَئِذٍ نَاذِرَةِ إِلَى رَبِّهَا نَاذِرَةِ وَوْجُوهٍ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةِ تَذُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةِ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقِ وَظُنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ وَالْتَفَّتِ السَّاكُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقِ فَلَا صَدَّقُ وَلَا صَلَّى وَلَاكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدَى أَلَمْ يَكُنُتُ فَتَمْ مِنْ مَنِيُّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقُتًا فَأَخْلَقُ فَسَوَّى فَاجْعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْسَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيَى الْمَوْتَى صَدَقَ اللَّهُ الْعَذِيمُ